selamat menikmati sudah ada dua orang bintang tamu siang ini mungkin beberapa people yang di rumah sudah tidak asing lagi ya boronya dengan dua pemater hebat hari ini disebelah kiri saya ada siapa nih silahkan perkenalkan diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan Bapak Anwarinjani Bapak sebagai guru PPKN di SMP Mohd. 8 Bandung Bapak selain jadi guru jadi apa lagi nih Bapak juga sebagai pendamping di kelas 8 Al-Ghazali ini ada Pak Anwar selain dari Pak Anwar ada siapa lagi nih kalau tadi disebelah kiri kita ada dari 8 Al-Ghazali boleh dong disebelah kanan kita berkenalan dulu ada siapa Halo Assalamualaikum saya Yulia Ratna Nisi biasa dipanggil Bu Ratna saya mengajar bahasa Inggris dan wali kelas Ibn Haisam 8 Ibn Haisam siang ini ada yang menarik nih kalau kita lihat dari kostum nih ada dari warna biru dan warna jingga boleh dong dijelaskan kemodal people di rumah Bapak nih biru sama jingga ini temanya ibu pakai biru ini tandanya mempresentasikan bahwa ibu pendukung Persi kalau Bapak meskipun Bapak pendukung Persi Bapak juga tetap mendukung Persia ini menandakan bahwa meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu Indonesia Indonesia jing 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 sudah tidak tadi juga sudah dipresentasikan dengan kostum yang digunakan oleh Buratna dan Pak Anwar tentu ini berkaitan dengan Indonesia ya satu Indonesia tema hari ini kita akan membahas tentang menjadi warga negara yang baik wah berkaitan dengan warga negara tentu setiap manusia memiliki warga negara ya menjadi warga negara ada yang berperan menjadi guru itu merupakan salah satu warga negara juga kemudian anak kecil dewasa orang tua ya nah kemudian modal people yang ada di rumah juga ingin tahu Pak Anwar ya Buratna apa sih pengertian warga negara oke mungkin ya Bapak akan menyampaikan pertama sebelum kita bersama-sama mengetahui terkait apa sih pengertian dari warga negara warga negara itu merupakan salah satu syarat dari berdiri sebuah negara yaitu termasuk ke syarat konstitutif dimana pengertian negara sendiri adalah organisasi tertinggi di dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang sah untuk ditaati oleh rakyatnya nah unsur berdiri negara ini salah satunya adanya rakyat atau warga negara menurut undang-undang pasal 26 ayat 1 warga negara sendiri itu memiliki arti bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa asli yang dengan undang-undang disahkan menjadi warga negara seperti itu itu pengertian warga negara kalau sudah ada pakarnya nih dari grup PPKN pasti kita jadi tahu ya ada pasal-pasal ada pembentukan negara bahkan juga tadi sebagai salah satu terbentuknya suatu negara yaitu adanya rakyat atau penduduk betul kalau dari pandangan durata nih kira-kira warga negara itu apa ya Bu ya kalau menurut saya sebagai orang awam ya tidak seperti Pak Anwar yang detail pasal-pasalnya keluar secara simpel secara sederhana bahwa warga negara adalah semua orang yang secara hukum terdaftar sebagai anggota dari sebuah negara betul gak Pak Anwar? betul sekali ya meskipun tinggalnya di luar negeri misalkan Pak Anwar tinggalnya di USA ya ujung burung sebelah atas sudah asli sudah asli tapi tetap menjadi warga negara dimana saja tinggalnya betul ya betul ya hal itu memiliki adian bahwa ketika kita mau pergi ke luar negeri atau mau ke negara manapun ketika status kita warga negara Indonesia bahkan status sebagai warga negara Indonesia akan tetap terbawa meskipun kita berada di luar negeri tidak berada di wilayah Indonesia baik setelah barusan Bu Ratna dan Pak Anwar telah menjelaskan pengertian dari warga negara tentu bagaimana sih seseorang mendapatkan status warga negara? terkait bagaimana cara seseorang mendapatkan status warga negara Indonesia Indonesia sendiri mengandung 4 asas yang pertama itu adalah asas sanguinis dimana asas sanguinis ini yang menentukan status warga negaraannya itu berdasarkan garis keturunan jadi ketika orangtuanya berstatus WNI maka anaknya yang lahir otomatis menjadi warga negara Indonesia yang kedua yaitu adalah asas usually asas ini menentukan status warga negara Indonesia berdasarkan tempat kelahirannya jadi seluruh bayi yang lahir di Indonesia ketika tidak diketahui secara jelas status warga negara status warga negara orangtuanya maka diakui sebagai warga negara Indonesia apalagi ketika status warga status warga orangtuanya itu adalah WNI maka otomatis jadi warga negara Indonesia yang ketiga adalah status asas warga negara Tunggal dimana di Indonesia tidak boleh seorang warga negara memiliki status warga negaraan ganda dan yang terakhir adalah status warga negaraan ganda terbatas ini memiliki arti bahwa diperbolehkannya bagi seorang anak yang belum mencapai 18 tahun memiliki status warga negaraan ganda nah ketika anak tersebut sudah mencapai 18 tahun maka anak tersebut diberikan pilihan apakah ingin memilih menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing seperti itu menarik sekali ya jadi kalau misalnya modal people di rumah bingung nih Indonesia pakai asas yang mana ya ternyata uniknya Indonesia kita mengaduk 4 asas tersebut jelas sekali Beratna tadi kan sudah disinggung ya status warga negara kira-kira nih berkaitan dengan warga negara adakah atau bagaimana ciri-ciri warga negara yang baik ya banyak sebetulnya ya menjadi beberapa hal yang menjadi ciri sebagai warga negara yang baik tapi kita merangkumnya menjadi 7M ya pertama yaitu menunjukkan perang aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu M pertama yang kedua memiliki rasa cinta dan bangga terhadap tangga air yang ketiga yang ketiga mendukung setiap program pemerintah selanjutnya Pak Anwar M yang keempat adalah yang pertama melaksanakan nilai-nilai sila pancasila dalam kehidupan sehari-hari M kelima adalah melaksanakan norma-norma sosial yang berlaku M ke enam adalah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dan M yang terakhir adalah memiliki sikap kritis dalam berperilaku seperti itu 7M ya yang menjadi ciri warga negara yang baik baik 7M yang telah disampaikan oleh Burata dan Pak Anwar ditambahkan juga oleh Pak Anwar nah berkaitan dengan ciri-ciri juga tentu modal people yang ada di rumah ingin tahu juga ya contoh contoh perbuatan yang mencerminkan warga negara yang baik itu seperti apa ya oke berhubungan tadi dengan 7M tadi ya Pak Anwar ya yang tadi pertama itu menunjukkan perang aktif dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara contohnya contoh realnya misalkan di rumah nih biasanya suka ada kerja bakti di hari Minggu ya biasanya itu kan ibu-ibu dan bapak-bapak nah buat modal people juga itu bukan hanya ibu-ibu dan bapak-bapak bukan hanya orang tua kalian kalian juga bisa ikut berperan serta dalam kerja bakti tersebut ya kemudian memiliki rasa cinta dan bangga terhadap tanah air contoh konkretnya yaitu cinta produk Indonesia kita biasanya banyak nih dari kita yang lebih memilih produk luar negeri ya brand luar negeri yang harganya begitu selangit gitu ya karena pengen kelihatan keren padahal di Indonesia itu banyak produk Indonesia yang kualitasnya sama atau bahkan lebih baik dengan harga yang lebih murah kemudian yang berikutnya mendukung setiap kebijakan program pemerintah nih saat sekarang kan lagi keadaan pandemi seperti ini ya betul pemerintah mencarangkan 5M 5M tadi ya memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menjauhi kerumunan membatasi mobilisasi nah 5M itu kita dukung programnya gitu ya Pak Anwar ya betul sekali mungkin contoh ya selanjutnya dari M yang keempat yaitu adalah melaksanakan sila-sila Pancasila contohnya apa sih ya kita ambil contoh dari pelaksanaan sila pertama ketuhanan yang maesah jadi kita sebagai warga negara yang baik harus mengakui salah satu agama yang ada di Indonesia kalau kita sebagai Islam berarti kita harus melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh agama kita sendiri misalnya melaksanakan sholat menunaikan zakat dan sebagainya itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari satu lagi contoh misalnya dalam sila ketiga bersatuan Indonesia dalam persatuan Indonesia ini memiliki arti bahwa keadaan kita itu adalah beragam sekali kita terdapat berbagai macam suku agama ras dan bahkan golongan jadi kita dalam kehidupan keberagaman ini kita harus bersatu tidak boleh perbedaan ini menjadi permasalahan namun kita harus memandang bahwa perbedaan ini adalah kekayaan kita di Indonesia belum tentu negara lain memilikinya seperti Pak Anwar pakai orang iya beratnya biru meskipun kita berbeda iya betul meskipun kita berbeda-beda tapi pada hakikatnya kita kan sama satu Indonesia mungkin contoh yang selanjutnya dari M yang kelima yaitu adalah melaksanakan norma-norma sosial norma-norma sosial itu ada norma agama, kesusiaan, kesopanan, dan hukum contoh dari hukum misalnya ya kita itu ketika norma hukum memerintahkan bahwa ketika kita berkendara di jalan atau di lalu lintas kita harus menggunakan helm bagi pengendara motor nah kita sebagai warga negara yang baik itu harus melaksanakannya nah dan ada empat ciri orang yang memiliki kesadaran hukum yaitu adalah mengetahui, memahami, menyikapi, dan melaksanakan nah contohnya apa? warga negara yang baik itu adalah mengetahui misalnya memetahui aturan bahwa ketika berkendara di jalan itu harus menggunakan helm yang kedua memahami dia paham bahwa dibuatnya di aturan terkait menggunakan helm di jalan raya adalah untuk keamanan diri sendiri yang ketiga menyikapi adalah bahwa kita setuju nih oh ini benar-benar aturan ini betul-betul bermanfaat maka kita melaksanakan ke yang M terakhir yaitu melaksanakan nah ketika dalam pelaksanaan norma hukum ini bahwa kita harus menggunakan prinsip nilai-nilai kebenaran jangan prinsip karena takut disangsi atau karena adanya petugas jadi kita jangan sampai menggunakan helm dalam berkendara itu karena takut disangsikan atau adanya petugas di jalan tapi kita harus menyadari bahwa penggunaan helm itu memang bermanfaat bagi diri kita sendiri iya betul ya satu lagi nih contohnya buat modal people yang masih dibawah ya dibawah umur ya kadang-kadang suka membawa kendaraan sendiri padahal belum belum diperbolehkan belum punya sim belum punya sim jangan merasa wah saya sudah bisa memakai kendaraan lalu bisa seenaknya saya pernah melihat tuh ya ketika saya pergi sekolah sebelum pandemi ini ya ada anak SMP yang memakai motor kemudian ditilang ya itu kan salah ya dan menangis menangis dia itu menangis takut takut sama polisi dan juga takut sama orang tuanya tentunya ya jadi jangan diikuti betul sekali menarik sekali ya ternyata dari ciri yang ke 7M itu bahkan banyak sekali contoh-contohnya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari tadi juga sempat disinggung mengenai program pemerintah mulai dari penggunaan helm bahkan juga surat izin mengemudi dan tak kalah penting juga karena sekarang situasinya sedang pandemi tadi juga kita garis bawahi jangan berkerumun suka ada yang nanya nih mudah bimber di rumah kok podcast gak pakai masker? kok podcast itu duduknya deketan? jangan khawatir ya Bu Dania perlu diketahui khususnya saya sebelum kami melaksanakan syuting saya melakukan dulu pengecekan dan tentunya sesuai dengan standar protokol kesehatan tadi berkaitan dengan yang sudah dijelaskan juga tentang contoh ya tentu kita harus melaksanakan hal-hal tersebut itu banyak sekali manfaatnya dengan Bu Ratna dengan melakukan hal-hal tersebut itu untuk sendiri-sendiri juga ya Bu Ratna ya melakukan hal yang baik itu untuk sendiri juga nah kemudian setelah dijelaskan sudah dijelaskan dari ciri-ciri contoh ada pun pengertian juga yang sudah dijelaskan oleh Pak Anwar dan Bu Ratna barangkali ada pesan pesan-pesan untuk modal people yang ada di rumah nih berkaitan tentang menjadi warga negara yang baik untuk modal people di rumah yang mayoritas adalah pelajar pesan ibu adalah jadilah orang yang bermanfaat bermanfaat pribadi orang tua agama dan negara torehlah prestasi di bidang masing-masing ya ternyata kita bangsa Indonesia banyak dari penduduk Indonesia dari warga negara Indonesia yang berprestasi di kancah dunia ya kemudian pesan berikutnya jangan minder jadi warga negara Indonesia ya jangan biarkan negara lain memandang kita sebelah mata pada kenyataannya bahwa Indonesia itu unggul dalam beberapa bidang contohnya saja di bidang olahraga yaitu bulu tangkis ya kita itu selalu berprestasi dalam bidang bulu tangkis ya Pak Anwar ya ya mungkin selanjutnya pesan dari Bapak selain tadi mengamalkan tujuh ciri yang menjadi ciri jadi warga negara yang baik sebetulnya keseluruhan sikap perilaku selama itu positif selama itu berkontribusi terhadap kemajuan negara maka itu bisa disebut sebagai ciri menjadi warga negara yang baik jadi tetaplah berperilaku positif bermanfaat dan memajukan negara to be a good citizenship and to be a better living together jadilah warga negara yang baik dan ciptakanlah kehidupan bersama yang lebih baik masya Allah bahasa Inggrisnya dicuri nih keluar saya berguru kepada Bu Rata ya meskipun pelajarnya berbeda tetap tetap salah tetap salah mudah people yang ada di rumah sudah paham nih bagaimana caranya bagaimana cara menyikapinya mulai dari hal-hal kecil insya Allah akan berdampak hal-hal positif untuk kedepannya ya Alhamdulillahirbulalamin Bu Rani ternyata tidak terasa sudah di penghujung acara untuk pertemuan hari ini tentunya untuk mudah people yang ada di rumah jangan sampai lupa tetapi ingat 7M ya yang telah disampaikan oleh Bu Ratna dan Pak Anwar ya sampai bertemu di petasan selanjutnya petasan podcast edisi akhir pekan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh